Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di praktikum basis data terhubah saya Doniwayu Prasetyo NRP 7400-3007 mengucapkan terima kasih banyak kepada desain kami Bapak Rengga Asmara disini di pertemuan yang ke 17 kita akan membahas tentang pemrograman dengan PLSKL tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami bagian executable dari PLSKL block menggunakan identifier secara benar, dan memahami aturan pada block bersarang atau nested block sintak dari PLSKL, baris-baris statement dalam PLSKL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yang pertama delimiter atau simple dan compound symbol, identifier termasuk reserve word atau keyword yang ketiga literal, dan yang terakhir komentar identifier identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSKL, meliputi konstanta variable, exception, kursor kursor variable, subprogram, dan package aturan penamaan identifier yang pertama, maksimal di 30 karakter harus dimulai dengan karakter alfabet dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau minus tidak boleh ada spaksi, tanda slash, happen, ampersan kemudian, tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database dan yang terakhir, bukan merupakan reserve word atau keyword literal dan slash literal terdiri dari karakter dan numerik karakter literal harus diapit oleh tanda petik contoh penggunaan literal vname desi rahmania syarif numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik slash digunakan untuk menjalankan PLSKL blog dalam file script atau SKL first prompt komentar komentar yang terdiri dari suatu baris menggunakan tanda minus dua kali sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan symbol slash bintang dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar fungsi SKL dalam PLSKL sebagian besar fungsi SKL juga valid pada PLSKL sedangkan fungsi yang hanya valid pada SKL tapi tidak pada PLSKL adalah fungsi decode dan fungsi group seperti apg, min, max, count, sum, dan lain-lain contoh fungsi SKL dalam PLSKL adalah vmailing address titik 2 sama dengan vname chr10 vaddress chr10 visit dan contoh lainnya vename chr2 sama dengan lower vename konversi tipe data fungsi untuk mengkonversi tipe data contohnya to char, to date, dan to number contoh konversi tipe data seperti yang terlihat pada gambar declare, edit, date, dan to date 12 Januari 2021 yang memiliki tipe dd, mon, dan yi block bersarang dan ruang lingkup variable block dalam PLSKL ditandai dengan region dan diakhiri dengan end yang disebut dengan block bersarang atau nested block adalah block bijin n yang terletak di dalam block yang lain yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variable contoh ruang lingkup variable dalam nested block seperti yang terlihat pada gambar di mana scope of y terletak di dalam scope of h penentuan ruang lingkup dengan tanda kurang dari dan diakhiri dengan tanda lebih dari suatu block dapat ditandai dengan menggunakan tanda kurang dari 2 kali dan diakhiri dengan tanda lebih dari 2 kali untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variable seperti contoh pada gambar berikut ini operator dalam PLSKL macam-macam operator dalam PLSKL antara lain logika aritematika concatenation atau penyambungan parentesis kurung buka kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi dan eksponisial tanda bintang 2 kali contoh penggunaan operator dalam PLSKL yang pertama menaikkan nilai counter contohnya vcount tt2 sama dengan vcount plus 1 mencari nilai boolean vequal tt2 sama dengan vn1 sama dengan vn2 melakukan validasi apakah variable nomor employee vm0 memiliki suatu nilai vvalid tt2 sama dengan vm0 is not 0 berikut ceringkasan dari bab 17 ini yang pertama telah dibelajari sintak dari bagian-bagian PLSKL 2. memahami struktur blok PLSKL dan blok bersarang atau nested blok 3. menggunakan identifier secara benar kemudian memahami aturan pada blok bersarang atau nested blok dan PLSKL programming memiliki beberapa function konversi tipe data dan operator sekian penjelasan dari praktikum 4.7x jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui facebook terima kasih selanjutnya kita akan membahas latihan-latihan soal yang ada di praktikum bab 17 ini langsung saja kita masuk ke soal yang pertama disini lihat latihan soal yang pertama perhatikan kode PLSKL berikut kita baca mulai dari atas dari declare kemudian pw pw pmessage jin terdapat subblock declare pw pmessage pnewlogan pgin kemudian disini adalah terdapat subblock yaitu pw pnewlogan dan n disini selanjutnya di blok yang terdapat di luar pw pmessage pnewlogan pertanyaannya adalah kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variable berikut ini disini soal nomor 1A nilai dan tipe data dari variable pw pada posisi pertama adalah 2 disini posisi pertama terletak disini jangkan pw ini adalah variable yang terdapat disini disini pw adalah jumlah penghitungan dari pw ditambah 1 pw disini memiliki nilai 1 pada subblock kemudian ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 2 soal selanjutnya soal 1p p newlogan pada posisi 1 p newlogan disini adalah penggabungan atau concat alternation pada kata western digabungkan dengan variable v newlogan jadi hasilnya adalah western ditambah europe sehingga menjadi western europe selanjutnya soal nomor 1c pw pada posisi 2 pw disini adalah hasil penjumlahan pw dari subblock ditambah nilai angka 1 sehingga hasilnya menjadi 3 dan vertical number selanjutnya nomor 1d disini vmessage merupakan penggabungan dari vmessage ditambah is in stock vmessage disini adalah penggabungan dari vmessage yang ada pada subblock ditambah kalimat is in stock sehingga hasilnya adalah produk 11001 is in stock dan vertical vmessage 2 selanjutnya nomor 1e new lock n pada posisi 2 variable new lock n pada posisi 2 akan menampilkan western ditambah tergabungan dari variable vmessage n sebelumnya western europe sehingga hasilnya adalah western western europe dan bertipe vmessage 2 selanjutnya kita ke soal nomor 2 buat blok plsql yang dapat menerima 2 buah bilangan yang berasal dari 2 variable a kurakan perintah define dan b kemudian lewatkan 2 nilai variable yang didifinizkan dengan perintah define tersebut ke blok plsql yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua hasilnya disimpan dalam suatu variable yang akan ditampilkan dengan dbms output putline kemudian buat programnya untuk membuat blok plsql pertama kita akan mendefiniskan 2 buah nilai yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua pertama kali kita akan mendefiniskan bilangan pertama kita ketikan define nama variable dari bilangan pertama kita isi bilangan tersebut misalkan 4 dan yang kedua kita mendefiniskan bilangan kedua kita define kemudian nama variable yang kedua dan diisi dengan bilangan misalkan bilangan 2 kemudian soal b kita lewatkan dua variable tersebut yang telah didefinisikan ke blok plsql kemudian kita hitung karena ini kita declare kita buat satu buah variable baru untuk menampung hasil dari pembagian tersebut kita beri nama variable ph yang bertiba number kemudian kita lakukan penghitungan ph merupakan hasil bagi dari bilangan pertama dibagi dengan bilangan kedua kemudian kita cetak dengan dbnms output put line dari variable hasil kemudian kita tutup dan kita beri slash demikianlah penjelasan praktikum bab 17 dan juga latihan-latihan soal dari praktikum bab 17 terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih